Saya berikan judul hari ini, pilihan kita adalah kualitas kita. Kita kalau ngomong hal yang just money saja, itu dari pilihannya kita bisa lihat orang itu berkualitas apa tidak. Ya Pak ya, saya ulang. Dari pilihannya setelah ngomong hal yang just money yang dipilih dalam hidupnya, entah itu barang, entah itu baju, entah apapun yang dipilih. Apa yang dipilih seseorang itu menunjukkan kualitas orang itu. Anda setuju? Anda setuju? Jadi nilai dari orang itu dari kelihatan apa yang tadi dipilih. Kalau orang itu berkualitas, pasti cari barang itu berkualitas buat hidupnya. Pak, kalau dia tidak mampu untuk bayar Pak, tidak punya uang, pasti dengan kemampuan uangnya itu dia cari yang berkualitas. Nangkep? Ya, mungkin enggak sama, satu sama lain, tapi di dalam dirinya dia akan cari yang berkualitas. Enggak sembarangan. Amen. Baik kita baca dulu di Kejadian 2 ayat 9. Silakan Pak Andoko. Kejadian 2 ayat 9. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu. Serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Lalu Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada, sekalut saya bagi, itu ada dua macam makanan, dua macam pohon. Ada berbagai-bagai pohon dari bumi, itu ngomong pohon yang kita makan secara fisik. Rambutan, durian, itu ngomong itu. Manggis, ya itu ngomong pohon yang tumbuh dari bumi. Pohon-pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan. Itu konsumsi fisik untuk fisik kita. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, ini yang berbeda. Serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat, namanya pohon pengetahuan. Ini bukan konsumsi fisik, tapi konsumsi jiwa. Ada setuju? Jadi ada dua macam. Ada pohon fisik, rambutan, dan kawan-kawan. Tapi ada pohon yang lain, pohon kehidupan dan pengetahuan baik dan jahat. Itu adalah konsumsi jiwa kita. Roh kita itu butuh makan. Makannya yang ini. Pengetahuan. Jadi ada dua ya, pohon fisik dan pohon pengetahuan. Pohon fisik untuk kebutuhan tubuh, pohon pengetahuan untuk kebutuhan jiwa. Dan kebutuhan jiwa, pohon kebutuhan jiwa ini ada dua. Pohon pengetahuan, sorry, pohon kehidupan dan pohon pengetahuan baik dan jahat. Ini sudah diajarkan lewat kita, tapi ada beberapa yang tidak mengerti, makanya saya ulang sedikit. Ada dua pohon, sorry, pohon kehidupan dan pohon pengetahuan baik dan jahat. Ini kalau salah makan, jadinya salah. Kita lihat sekarang di kejadian 2 ayat 16. Ini instruksinya. Kejadian 2 ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ayat 17, Pak. Ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau mau makannya, pastilah engkau mati. Ya, jadi instruksinya pohon kehidupan, pohon yang semua yang di taman itu boleh dimakan, hasil bumi. Terus yang berikutnya, pohon kehidupan boleh dimakan, tapi pengetahuan yang baik tidak boleh dimakan. Adam gara-gara makan ini, dia jatuh dalam dosa. Ya kan? Ya, oke. Pertanyaan gini. Mengapa harus ada pohon pengetahuan baik dan jahat yang membuat manusia jatuh dalam dosa? Umpama ini. Seandainya, kalau pohon itu tidak ada, kira-kira Adam jatuh dalam dosa tidak? Halo? Bisa bahasa Indonesia semua ya? Kalau pohon pengetahuan baik dan jahat yang dilarang oleh Tuhan, itu enggak ada, kira-kira Adam jatuh dalam dosa enggak? Enggak kan? Pertanyaan yang kedua, kenapa Tuhan kok taruh itu di tengah? Ada di situ. Pasti Tuhan punya maksud kan? Ya, loh, kalau kepingin Pak Mani, udah, supaya Adam tidak jatuh dalam dosa, pohon ini sudah enggak ada. Udah beres kan? Makan pohon kehidupan. Kenapa Tuhan enggak lakukan itu? Kenapa Tuhan kasih pohon itu? Yang membuat Adam jatuh dalam dosa? Mengapa Allah memberi pilihan kepada Adam dan Hawa di Taman Eden? Allah walaupun memberikan instruksi jangan makan, tapi Adam bisa makan enggak? Bisa. Artinya kehendak bebas itu diberikan kepada Adam. Dia mau pilih pohon yang mana dimakan, boleh. Cuma Tuhan ngomong, jangan makan yang satu itu. Tapi akhirnya Adam makan pohon itu. Yang dikatakan oleh kita bahwa dia jatuh dalam dosa. Itu seolahnya pohon, bukan pohon fisik. Pohon pengetahuan. Dan Adam jatuh dalam dosa itu tidak makan sekali. Pengetahuan itu membuat Anda, kalau Anda baca sesuatu langsung percaya, belum tentu. Kalau berulang-ulang dan Anda memahami apa yang Anda baca itu dan paham, mulai Anda menaruh percaya. Dan hidup di dalam apa yang Anda percaya, itu sudah jatuh. Adam kejadian seperti itu. Ini prosesnya panjang, Adam itu. Tidak langsung makan satu buah langsung jatuh enggak. Itu mewakili saja, menggambarkan bahwa apa yang dimakan oleh pengetahuan pikiran kita, kita, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, itu mencetak cara berpikir kita. Amen. Amen. Anda bangun pagi, mau enggak mau, Anda akan melihat di selingin Anda. Tanpa Anda sadari, pengetahuan itu sudah diserap sama Anda. Kalau orang tua, Anda setiap hari mau berdengkar, walaupun orang tua itu bilang kamu enggak boleh berdengkar seperti orang tua, Anda akan tetap tercetak dalam pola pikir itu tanpa sadar Anda punya pengetahuan itu. Dan itu mencetak menjadikan sudut pandang hidup Anda. Tanpa disadari, itu yang mengarahkan Anda untuk menjadi seperti apa yang Anda lihat. Termasuk apa yang kita dengar. Amen. 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 Makanya ada pohon pengetahuan, pohon kehidupan dan pohon pengetahuan baik dan jahat. Pohon kehidupan mewakili adalah firman Tuhan. Perkataan dari Tuhan. Kalau dalam perjanjian baru itu bicara ajaran Yesus. Itu pohon kehidupan. Pengetahuan yang baik dan jahat itu pengetahuan yang dari dibaliknya itu kuasa kegelapan. Dia enggak terang-terangan untuk memberikan pengetahuan kepada kita. Dia dengan sembunyi tanpa sadar kita makan pengetahuan itu. Kalau istilahnya Petrus itu nenek moyang hidup nenek moyang itu tercetak dalam pola pikir kita. Karena apa yang kita lihat dari hidup keluarga dari sekolah itu akan mengetahuan yang membuat manusia tanpa sadar tidak bisa mengenal Allahnya dengan benar. Saya cuma sekilas saja yang itu karena saya ingin menjelaskan yang tentang pilihannya. Saya ulang lagi. Kenapa Allah menaruh pohon yang satu ini yang membuat manusia berdosa? Kalau pohon itu enggak ada, manusia enggak berdosa. Tapi sesungguhnya pohon itu ditaruh oleh Allah itu membuat manusia itu berkualitas. Contoh ini. Kalau seorang pegawai, pegawai dikatakan setia kepada bosnya, saya pernah ngomong di tempat ini. Kalau seorang pegawai dikatakan setia kepada bosnya, itu kapan? Karena dia rajin bekerja? Ketika bosnya itu bangkrut, tapi saya tetap ngomong, bos, aku mau tetap ikut engkau. Itu baru setia. Amen. Anda nangkep enggak ya? Halo? Pegawai dikatakan setia itu kapan? Ketika bosnya ngalami bangkrut, dia ngomong, bos, aku mau tetap ikut engkau. Apapun yang terjadi, aku tetap ikut engkau. Itu baru setia. Artinya setia itu harus teruji. Dikatakan setia itu harus melewati ujian. Dan pohon itu ditaruh di taman Eden itu tujuannya untuk menguji manusia. Amen. 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 Supaya manusia memilih yang maunya Tuhan. Kapan kita dikatakan bahwa setia sama Tuhan? Ketika kita ada kesempatan berbuat dosa, tapi kita memilih jalan Tuhan, itu setia. Dan itu harus berulang-ulang. Sampai kita dipanggil oleh Bapak. Amin. 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 Yaitu membutuhkan mata manusia untuk dapat melihat rahasia kemuliaan Injil. Supaya manusia tidak berkualitas. Atau sekualitas seperti ala kendaki. Banyak gini, di gereja pun tidak banyak yang mengungkapkan dengan Injil dengan benar. Kenapa? Karena memang Ibris maunya itu. Supaya manusia tidak tahu Injil yang benar sehingga dia tidak bisa berkualitas karena tidak punya pilihan. Orang yang mengasok Injil, dia kan punya pilihan-pilihan yang berkualitas. Ajaran Tuhan Yesus itu ajaran yang membuat manusia berkualitas. Manusia berpikir bahwa kualitas manusia itu kalau dia jadi pintar, jadi kaya, punya mobil banyak, punya rumah banyak, punya pangkat tinggi. Itu berkualitas, itu kualitas dunia yang menurut dunia itu berkualitas. Tapi menurut sang pencipta, kualitas kita itu bukan soal itu. Tapi ketika kita memilih kehendak ala, itulah kualitas kita. Dan itu disembunyikan oleh setan. Dan dibuatnya manusia tidak sukakan hal itu. Sehingga menghindari hal itu. Artinya tidak memilih hal itu. Supaya dia menjadi berkualitas. Amen. Amen. Manusia dibutahkan dari pengertian kebenaran Injil yang membuat manusia tidak punya pilihan untuk menjadi berkualitas. Supaya manusia tidak tahu bahwa ada pilihan yang membuat dirinya menjadi berkualitas. Atau menjadi manusia yang unggul. Manusia yang unggul itu siapa sih? Contohnya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di setiap langkah hidupnya, dia selalu memilih jalannya Tuhan. Itu yang membuat Tuhan Yesus menjadi berkualitas. Dikatakan dalam Ibrani itu Tuhan Yesus mencapai kesempurnaan. Artinya dalam pilihan-pilihan hidupnya, dia memilih jalan Tuhan. Itulah yang berkualitas. Injil itu adalah terang manusia yang memberi pengertian dan terang supaya kita dapat memilih untuk menjadi manusia yang berkualitas. Kita coba buka di Efesos 1 ayat 16-20 kalau tidak salah. Efesos 1 ayat 16-20. Ini doanya Paulus kepada Jemaat Efesos. Efesos 1 ayat 16-20. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Tuhan kita Yesus Kristus yaitu Bapak yang mulia itu supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Dia itu Tuhan Yesus terus dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang mata hati kita terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Ada kekayaan yang ditentukan bagi orang-orang kudus artinya kekayaan yang membuat berkualitas hidupnya terus dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasa. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan menundukkan dia di sebelah kanannya di surga. Ini endingnya orang berkualitas. Maka dia ditentukan di sebelah Tuhan Yesus. Tapi kalau mau berkualitas seperti ini dia harus hidup seperti Yesus hidup. Bagaimana Yesus hidup dia memilih kehendak Tuhan. Dia mengejar terang Tuhan dan terang itu menerangi hidupnya. Sehingga dia bisa memilih dengan jelas mana yang membuat hidupnya berkualitas. Amen. Amen. Ini yang saya bicarakan ini di batin niah kita Bapak Ibu. Tapi batin niah kita ini tidak akan bersih. Tidak ada terang dalam batin niah kita. Kalau kita tidak pernah ngasuk firman yang benar. Makanya Injil itu butuh dibuka disingkapkan dengan benar supaya kita bisa mengerti dan ketika mendapat pengerti pemahaman itu membuat terang dalam batin niah kita. Ketika kita mengalami sesuatu yang harus ada pilihan kita bisa mengerti ini jalan Tuhan buat hidupku. Dan Anda memilihnya itu. Itulah yang membuat kita menjadi berkualitas. Jalan hidup Yesus dalam waktu di bumi dia selalu memilih kehendak Bapak. Apa yang ku katakan bukan daripada aku sendiri tapi dari Bapak itu Tuhan Yesus yang ngomong. Makananku adalah menyelesaikan kehendak Bapak. Melakukan dan menyelesaikan kehendak Bapak. Itu yang membuat hidup Tuhan Yesus berkualitas. Semua pahlawan yang ada di dalam perjanjian lama Anda lihat perjalanannya dalam tuntunannya. Ketika dia memilih kehendak Bapak itu yang menjadikan berkualitas. Abraham dalam lingkungan yang tidak mengenal Allah sampai mengenal Allah sampai bagaimana dia hidup berjalan dengan kehendak Allah. Memilih kehendak Allah walaupun itu tidak nyaman. Membuatnya hidupnya berkualitas. Bahkan Alkitab mencatatnya. Dialah Bapak orang beriman. Makanya seseorang tidak akan menjadi berkualitas kalau dia tidak pernah mengenal Injil dengan benar. Rasul Paulus mendoakan jemaat Efesus supaya mendapat terang daripada Tuhan. Terang apa? Terang Injil. Supaya dibukakan buat jemaat Efesus. Supaya mengerti terang itu dan bagaimana dia hidup di dalam terang itu menjadikan dia manusia yang unggul. Amin. Coba kita baca di ulangan 30 ayat 19 dan 20. Ulangan 30 ayat 19 dan 20. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu ku berhadapkan kehidupan dan kematian. Berkat dan kutuk pilihlah kehidupan. Supaya engkau hidup baik engkau maupun keturunanmu. Dengan mengasihi Tuhan alamu mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan. Dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Yakni kepada Abraham, Isa dan Yaakub untuk memberikannya kepada mereka. Aku berhadapkan kepadamu pilihan kehidupan dan kematian. Berkat dan kutuk. Bicara kehidupan itu bicara soe, hidup yang berkualitas. Tapi pilihlah kehidupan. Tuhan Yesus ngomong apa? Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Kalau engkau memilih aku, bukan milih Tuhan aku milih engkau dengan ucapan bahwa aku menjadi Kristen. Bukan itu. Memilih Tuhan itu memilih jalannya Tuhan. Memilih jalan apa yang dijalani oleh Tuhan Yesus. Ajaran yang dimengerti oleh Tuhan Yesus dan dihidupi oleh Tuhan Yesus. Kalau kita memilih Tuhan Yesus, artinya kita memilih ajarannya dan hidup dalam ajarannya. Apa yang dia pilih kita pun harus kita pilih. Itu yang menjadikan Tuhan Yesus berkualitas. Dikatakan bahwa kita serupa dengan Tuhan itu ketika kita memilih jalannya Tuhan. Amen. Pilihan kita itu menunjukkan kualitas kita. Amen. Dan masa-masa gini, pilihan ini yang paling sulit ketika masa-masa yang sulit dalam hidup kita yang terjadi. Ketika kita mempunyai banyak uang misalnya, banyak uang. Terus ada orang minta bantuan. Dan itu bantuannya tidak seberapa. Itu mudah buat orang itu. Tapi ketika orang itu tidak punya uang. Tapi orang sebelahnya membutuhkan uang. Membutuhkan bantuan. Untuk kita mau berani membayar harganya. Hanya apa yang kita punya berikan kepada orang itu. Itulah kualitas. Amen. Amen. Itulah kualitas. Yang daging kita tidak mau. Tapi manusia baru kita ngomong. Berikan. Itu yang berkualitas buat Tuhan. Itu yang menjadikan kita berkualitas. Kalau kita lagi dilukai. Dan kita mau marah tapi kita tidak memilih marah. Dan bahkan kita memilih untuk mengampuni. Kata Yesus, ampuni musuhmu. Berkati musuhmu. Doakan musuhmu. Itu pilihan-pilihan yang berkualitas. Ketika kita memilih itu, sakit. Tapi itulah menjadikan kita berkualitas. Amen. Apa yang saya sampaikan ini tujuannya apa sih Pak? Karena masa-masa sulit buat kita, seringkali kita memilih yang tidak berkualitas. Termasuk saya. Kadang kita itu memilih gini. Ada saatnya, suatu persifat tertentu terjadi itu, kita memilih, bukan memilih. Respon kita itu refleks ya. Dan refleks kita itu pilihan yang salah. Seringkali. Bapak, Ibu, itu sering kita alami. Tapi tetaplah kita memilih yang berkualitas. Gimana Pak? Ya Tuhan, ampuni salah tadi aku. Ngapain aku tadi marah. Ngapain aku ngomong ini? Ketika Anda menyelesaikan pada orang yang Anda sakiti. Minta maaf. Anda sedang memilih yang berkualitas. Amen. Meskipun terlambat. Kelas rasul pun bisa terlambat kok. Ini saya ceritakan ya. Setiap hari kita diberhadapkan pada berbagai pilihan. Mulai dari hal kecil hingga hal besar. Setiap pilihan yang kita buat akan menentukan kualitas hidup kita. Dalam hidup ini, kita diberi kebebasan untuk memilih. Tetapi apa yang kita pilih bukan hanya mencerminkan siapa kita, Melainkan juga mempengaruhi masa depan kita. Bapak, Ibu, Anda mau terima enggak terima, semua kita itu makhluk kekal. Alam ciptakan Indonesia itu untuk kekal. Tapi kenapa ada kematian Pak? Kematian itu tempat apa ya, transisi untuk masuk ke kekalan. Tapi kematian ini, kekekalan ini tidak akan berlangsung. Gini, kekekalan itu ada dua nanti. Di tempat yang nyaman dan enggak nyaman. Penentuannya sebelum kematian. Apa yang dikerjakan dalam sebelum kematian itu? Dia persiapkan sampai di kematian. Kalau dia menjadi manusia yang berkenan, maka dia kekal selama-lamanya. Kekalnya tentu di tempat yang nyaman. Jadi manusia itu makhluk yang kekal. Pilihan-pilihan kita hari ini menentukan apakah kita makhluk kekal apa tidak. Sesuai dengan apa yang dia mau. Sesuai dengan apa yang dia kendaki bahwa kita adalah makhluk kekal. Amen. Ada gambaran bahwa ketika dia memilih hal yang salah, yaitu pohon pengetahuan baik dan jahat. Dia menjadikan dirinya tidak kekal. Menjadikan dirinya tidak berkualitas. Amen. Ini bukan hanya hal yang besar Bapak Ibu. Hal-hal yang kecil dalam hidup kita. Kita mau memilih yang mana? Yang membuat hidupku berkualitas atau yang membuat aku tidak berkualitas? Mencerminkan siapa kita, melainkan juga mempengaruhi masa depan kita. Satu, pilihan mengungkapkan priaitas kita. Kita lihat di Matius 6, ayat 33. Matius 6, ayat 33. Matius 6, ayat 33. Ya. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, ini ayat sering kali kita dengar ya. Carilah kerajaan Allah dahulu. Apa yang kita pilih menunjukkan apa yang kita anggap paling penting dalam hidup ini. Ya, Pak, ya. Saya ulang. Apa yang kita pilih, saya ulang. Apa yang kita pilih menunjukkan apa yang kita anggap paling penting dalam hidup. Ya, Pak, ya. Halo. Ya, Pak, ya. Apa yang kita pilih menunjukkan apa yang kita pilih. menunjukkan apa yang kita anggap paling penting dalam hidup. Ya, Pak, ya. Ya. Kalau seseorang itu kalau mau dilihat yang paling penting dalam hidupnya apa. Itu sebenarnya dari doanya juga bisa. Arah doanya kemana sih? Apa yang didoakan apalagi orang itu lagi dalam pergumulan. itu yang paling penting buat hidupnya. Makanya minta sama Tuhan-Nya kencang. Perhatikan gini. Apa yang kita doakan itu yang paling penting buat hidup kita. Ya, Pak, ya. Ya. Ketika seseorang tanya sama Tuhan Yesus tentang bagaimana berdoa. Tuhan Yesus kasih ya, kasih, 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 kasih konsep gimana? Datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu, jadilah gendamu di bumi seperti surga. Berikan kepada hari ini kan makanan yang secukupnya. Ampunilah dosaku seperti aku mengampuni kesalahan orang lain. Yesus bukan sedang mengajarkan perkataan doa yang harus ditiru. Bukan. Ini doanya Tuhan Yesus yang diajarkan kepada murid-murid. Berarti ini yang penting buat Tuhan Yesus. Berarti enggak? Ini prinsip-prinsip yang penting yang ada dalam diri Yesus. Sehingga diajarkan, kamu mau berdoa seperti ini. Bukan kata-katanya, tapi esensinya harus sama. Nangkep? Tuhan Yesus ngomong apa? Berikan kami makan hari secukupnya. Lalu doa orang Kristen sekarang enggak itu. Berkati Tuhuku sebesar-besarnya. Doa, kalau kita ikuti ajaran Tuhan Yesus yang membuat kita berkualitas, inilah ajaran Tuhan Yesus. Ada seorang datang kepada Tuhan Yesus. Guru, aku mau ikut engkau. Jawaban Tuhan Yesus, oke. Ayo. Lekir gereja, ada orang baru, atau mau jemaat baru, atau orang baru, yang belum kiri sendiri, dia datang, mungkin ngomong sama Pak Anda. Pak, saya mau ke gereja Anda. Pak Menlu, saya mau ke gereja Anda. Oh langsung, welcome kan. Ayo. Ikut. Kapan, Capiro? Tak jemput, ya. Kan gitu loh. Tuhan Yesus enggak ngomong itu. Guru, aku mau ikut engkau. Jawaban Tuhan Yesus, kok. Burung punya sarang, serigala punya liang, anak manusia, kata Yesus. Tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Anda ngerti maksudnya? Kalau kamu mau ikut engkau, ajaranku itu membuat aku tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Dia tidak punya kenyamanan di bumi. Masih mau ikut aku? Itulah pilihan berkualitas. Yang tidak dipilih oleh dunia. Yang hanya dipilih, hanya orang yang mengerti ajaran Tuhan Yesus. Amen. Amen. Sesuatu yang enggak nyaman, justru itu yang membuat berkualitas. memberi, menolong seseorang. Itu kan enggak nyaman buat daging kita. Enggak enak. Tapi itulah yang membuat kita jadi berkualitas. Itulah yang menjadikan kita malu kekal. Amen. Yesus mendekankan bahwa prioritas itu utama kita haruslah kerajaan alam. Ketika kita memilih untuk menempatkan Tuhan di atas segalanya, kualitas hidup kita akan tercermin dari karakter kita atau buah roh kita. Sebaliknya, jika kita memilih mengejar hal-hal duniawi terlebih dahulu, maka kualitas kehidupan rohani kita akan merosot. Dan kita juga merosot menjadi makhluk kekal. Oke, sampai sini mengerti. Yang kedua, pilihan mempengaruhi masa depan kita. Galatia 6, 7-8, Pak. Galatia 6, ayat 7 dan 8. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ya, menuai hidup yang kekal dari roh itu. Apa yang kita mau tabur? Di daging kita, kesukaan kita, atau kita memilih roh yang menyakitkan daging kita. Kan dikatakan di Galatia bahwa roh dan daging itu selalu berlawanan. Tidak sama. Ketika kita memilih yang tidak nyaman, itu yang menjadikan kita berkualitas. Itu yang menjadikan kita makhluk yang kekal. Pilihan yang kita buat hari ini menentukan masa depan kita. Jika kita memilih untuk menabur dalam roh, kita akan menuai hidup yang kekal. Tetapi jika kita memilih menabur dalam daging, kita akan menuai kebinasaan. Pilihan kita hari ini akan menentukan kualitas hidup kita di masa depan. Amen. Contoh kecil saja ya. Tapi ini belum apa-apa. Anda memilih datang ke gereja, itu pilihan. Mau datang apa enggak. Itu pilihan. Itu beratnya nanti kalau datang mamanya, ada saudara datang di rumah. Dan yang datang itu bukan saudara enggak punya. Kaya. Bingung. Mau milih ke gereja apa ninggalin dia. Sorry, ninggalin dia ke gereja. Saudara ke gereja atau kita temenin dia. Pak, nanti minggu depan kan saya bisa, 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 bisa kedatang ke gereja lagi kan Pak. Bapak, Ibu. Dinamakan kesetiaan, ketekunan. Itu dinilai dari hal yang seperti itu. Jangan dipikir gini ya. Pak, saya ikut sumber doa ya Pak. Tidak sama. Saya pernah ngomong gini, Anda datang ke gereja, rumahnya duau, dimuncar mau datang ke sini. Wah, itu luar biasa loh, Bapak, Ibu. Itu pertaruhan. Walaupun belum hidup dan mati. Ya tentu Tuhan akan lihat sekecil apapun yang kita lakukan ketika kita mencari dia, mengejar dia. Karena kita ingin menjadi makhluk yang berkualitas. Amen. Tiga, pilihan menghasilkan karakter kita. Roma 12.2 Roma 12.2 Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah ganda Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, karena ketika kita serupa dengan dunia ini, kita tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Bahkan yang sempurna, jangankan sempurna, yang baik saja tidak akan tahu. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, artinya belajarlah firman, dengarkan firman Tuhan, kotba-kotba yang bagus, baca Alkitab, duduk bawah Kaui Tuhan, cari Tuhan sungguh-sungguh, sehingga kamu dapat membedakan mana ganda Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itu butuh proses. Tapi di dalamnya itu mengandung pilihan-pilihan. Ketika kita memilih untuk dengerin firman, milih baca buku-buku yang baik, baca Alkitab, duduk bawah Tuhan. Ketika kita memilih itu, Tuhan ngomong, kamu akan bisa membedakan mana yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna di hadapan Tuhan. Ketika kita bisa memilih yang baik, berkenan, dan sempurna, itu pilihan yang membuat kita menjadi berkualitas. Itu tadi saya katakan, Injil ada terang dunia, terang buat setiap kita, yang mencari dia, dan membuat kita bisa mengenal kebenaran yang sesungguhnya. Ketika kita mengenal terang itu, di dalam terang itu, kita bisa memilih dengan terang mana yang membuat hidup kita berkualitas. Amen. Amen. Pilihan kita setiap hari membentuk karakter kita. Apakah kita memilih untuk menyerahkan pada dosa, atau kita memilih untuk berjalan dalam kebenaran. memilih mengampuni, itu memilih berjalan dalam kebenaran. Atau memilih untuk saya gibahi orang itu, gibah tentang orang itu, maka itu membuat Anda tidak menjadi berkualitas. Amen. Amen. Sakit Bapak Ibu, tapi itu yang membuat kita menjadi makhluk yang berkualitas. Dunia seringkali menawarkan pilihan-pilihan yang tampaknya menggiurkan. Tetapi kita dipanggil untuk memilih sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita itu dipilih, dipanggil oleh Tuhan. Untuk kita bisa menjadi makhluk yang berkualitas, memilih yang berkualitas. Makanya diterangi dulu oleh Tuhan. Ketika kita terus-menerus memilih kehendak Allah, karakter kita akan diubah menjadi semakin serupa dengan Kristus. Makanya acara Yesus itu acara yang berkualitas. Ketika kita dalam masalah, tetap kita memilih dia. itulah jalan yang membuat kita berkualitas. ingat hal ini ya. Pilih yang dari Tuhan. Supaya menjadikan kamu makhluk yang berkualitas. Amen. Apa yang kita pilih adalah cermin dari kualitas yang... sorry, apa yang kita pilih adalah cermin dari kualitas kita sebagai manusia. Semakin sulit pilihan tersebut, semakin membuat kita menjadi makhluk yang unggul. Perhatikan apa yang dilakukan Yesus. Pilihan-pilihan yang berkualitas itu tidak mudah, Pak Ibu. Ini contoh Tuhan Yesus. Ini ekstrim banget. Ketika besok disalib, malamnya Tuhan Yesus berdoa. Tentu Wirawir tiga kali. Di Getsemani. Doanya, Bapak, kalau bisa lalukan cawan ini daripada aku. Tapi aku mau kehendakmu yang jadi. Dia sempat minta lalukan salib ini, kalau bisa. Betapa beratnya buat dia. Betapa tidak mudahnya dia harus memilih itu. Tapi dia memilih Bapak, tetapi aku mau kehendakmu yang jadi. Dia memilih kehendak Bapak. Tapi aku mau kehendakmu yang jadi. Dan tahu bahwa dirinya akan disalib. Dia memilih itu. Bapak-Ibu untuk mempercayai dia itu gak mudah Bapak-Ibu. Bukan hanya Tuhan aku percaya Engkau. Tapi tanpa ujian. Itu tidak berkualitas Bapak-Ibu. Kualitas Yesus Ketika diuji harus mati Gai Salib. Dan dia menerima itu. Bahkan ketika disalib Tuhan Yesus ngomong, Bapak, kenapa kau tinggalkan aku? Itu sakit. Tapi Bapak tetap membuktikan bahwa hari yang ketiga hari yang ketiga Tuhan Yesus dibangkitkan. Kalau kita memilih jalan Tuhan Yesus sama, kita akan mengalami kebangkitan. Orang-orang yang berkualitas, sorry, orang yang dibangkitkan itu adalah orang-orang yang berkualitas. Yesus itu menjadi contoh. Ketika kamu hidup seperti aku, kamu akan dibangkitkan seperti aku dibangkitkan. Mendapat tubuh kemuliaan. tinggal bersama Bapak. Tergantung apa itu Pak? Pilihan kita saat hidup sekarang. Apa yang kita pilih? Sebetulnya soal just money aja. Kita mau milih makanan yang sehat dan enggak sehat. Kalau kita makan milih yang sehat, ya pasti umurnya lebih bagus lah. Kalau soal mati kapan, ya Tuhan ya. Tapi kalau kita mau betul ukur dengan kesehatan, kita milih makan yang tentu menyehatkan akan jauh lebih panjang lah umurnya. Paling tidak menyusahkan dirinya atau orang lain. Amen. Amen. Ini bisa soal waktu-waktu kita. Kita memilih waktu loong itu memilih untuk baca firman, memilih untuk dengerin si dekotbah, memilih untuk mengulang kotbahnya yang ada di sini atau memilih kotbahnya Pak Eras. Itu pilihan Bapak Ibu. Apa yang kita pilih itu menjadikan kita berkualitas. Tentu jalan Tuhan yang harus dipilih. Amen. Memilih mana lagi santai atau Anda lagi ke rumah sakit harus nunggu antrian. Yang Anda lihat di HP itu Anda lihat apa? Mau lihat di situ Alkitab? Baca Alkitab? Atau Renungan? Atau Anda lagi main game? Main game? Pak saya sudah tua Pak mau saya main game Pak. Loh saya tahu orang itu lagi nunggu belum waktunya saya sempat melihat Siti tak lo main Tetris way to way lho halo buang waktu enggak? Dia memilih yang enggak berkualitas itu tanpa disadari lho Bapak Ibu jangan dibikin itu enggak berdampak berdampak Bapak Ibu Amen Matthew 22 39 29 Matthew 22 ayat 39 dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri saya enggak jelaskan tentang kasih sesamanya tapi orang enggak bisa mengasihi sesamamu kalau dia belum bisa mengasihi dirinya dengan benar dan mengasihi diri itu bukan memanjakan diri bukan itu bukan itu maksudnya Tuhan bukan mengasihi mengasihi seperti dirimu itu mengasihi diri sendiri itu memberikan yang terbaik bagi dirinya itu mengasihi kalau saya mengasihi seseorang memberikan yang terbaik bagi seseorang itu kalau saya mengasihi dirinya sendiri berarti saya memberikan yang terbaik bagi diri saya apa yang terbaik tentu kita harus tanya sama Tuhan dan Tuhan memberitahu bahwa kita adalah makhluk kekal makanya Tuhan ngomong carilah kerajaan Allah dahulu karena itu yang membuat kamu menjadi makhluk kekal rahasia kerajaan Allah itu yang membuat kamu menjadi makhluk kekal pilih biar pilihan yang berkualitas di dalam hidupmu amin kalau kita memilih makanan yang sehat memilih untuk berulahraga supaya tubuh sehat umur jadi panjang tentu sangat bermanfaat untuk menjadi mempersiapkan diri sebagai makhluk kekal ya Pak ya iyalah Pak Tony ngindir ya enggak enggak nyindir nembak Paus Franciscus tau Paus yang baru datang ke Indonesia ya hal yang sederhana tapi itu menyentuh buat saya apa Pak hidupnya yang tentu dia mengasuk ajaran Tuhan Yesus sebagai tokoh yang sudah dipilih tentu pilihannya enggak mudah ya menjadi Paus dan Paus ini hidupnya begitu sederhana dia memilih pakai jam yang harganya 124 kalau enggak salah ya Casio merknya sama dengan organ ini Casio ya Casio dia pakai jam Casio ketika saya itu lihat itu lihat berita itu saya baca jujur saya malu enggak ini enggak buat-buat sungguhan di batin ini saya itu ya aku lihat lihat gitu itu gini aduh dia enggak usah ngomong dia enggak usah ngomong dengan hidupnya itu sudah ngomong itu kayaknya Tuhan Yesus dia enggak memilih yang termal dia bukan hanya Paus bukan ketua tertinggi pembinaan tertinggi dari Katolik bukan hanya itu dia kepala negara dan negara ini negara terkaya dia mau pakai mobil yang anti peluru itu sudah sarana tapi dia memilih mobil biasa dia enggak tinggal di istana seharusnya tinggal di istana saya pernah lihat filmnya To Pop ya itu tinggal di istana itu mewah banget semuanya terbahada tapi dia milih di apartemen dan yang terkesan saya itu jamnya itu 124 ribu yang penting dia bisa lihat jam berapa enggak penting penampilan itu aja sudah bicara sudah di hati saya aduh enggak pantas karena saya suka jam dan saya sudah sekian tahun enggak beli jam tapi saya lihat itu aduh betapa sederhaniannya sampai saya mikir kalau umpama saya punya uang dan saya bisa beli mobil harga seharga uang itu apakah saya beli seperti itu itu malu dan enggak mudah memilih untuk hidup sederhana supaya tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain seorang kepala negara dia memilih hidup sederhana menurut dunia itu enggak berkualitas jam itu bahwa seharusnya pakai jam ini yang harganya sekian miliar tapi dia dia memilih itulah kualitas ada amin waktu Yesus memilih di Getsemani itu pilihan enggak mudah itulah pilihan yang berkualitas anda ingat-ingat hal ini kalau Yesus memilih yang enggak nyaman memberikan contoh bahwa hidup yang berkualitas seperti ini bahkan bergumul dia sampai mengeluarkan keringat darah saking stresnya untuk memilih kehendak apa-apa dan itu yang menjadikan dia makhluk yang sangat berkualitas sekarang kita lihat tokoh yang satu ini banyak stresnya ya tapi saya ambil satu ini yaitu Paulus kita baca di kisah Rasul 21 agak panjang Pak tokoh ya kisah 21 ayat 8 sampai 14 kisah para Rasul 21 ayat 8 sampai 14 pada keesokan harinya kami berangkat dari situ dan tiba di Kaisaria kami masuk ke rumah Filipus pemberitaan Injil itu yaitu satu dari ketujuh orang yang dipilih di Yerusalem dan kami tinggal di rumahnya Filipus mempunyai empat anak darah yang beroleh karunia untuk bernubuat setelah beberapa hari kami tinggal di situ datanglah dari Yudia seorang nabi bernama Agabus ia datang pada kami lalu mengambil ikat pinggang Paulus sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri ia berkata demikianlah kata roh kudus beginilah orang yang punya ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain mendengar itu kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat yang meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem tetapi Paulus menjawab mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus karena ia tidak mau menerima nasihat kami kami menyerah dan berkata jadilah kehendak Tuhan jadi kisah ini ketika Paulus ketemu dengan Nabi Agabus Nabi itu mengambil ikat pinggangnya Paulus terus diikatkan dirinya pada dirinya Nabi Agabus terus dia bilang orang yang punya ikat pinggang ini akan mengalami seperti seperti hal ini akan mengalami aneaya dan Nabi ini sudah punya integritas Agabus ini dan bisa dipercaya setelah itu murid-murid yang lain itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem karena dia dengar Nabi Agabus ngomong bahwa gurunya nanti ini akan mengalami aneaya ketika dia di Yerusalem murid-muridnya menahan guru kamu jangan berangkat Paulus kamu jangan berangkat disini aja nah omongan Paulus itu seperti ini tetapi Paulus menjawab mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku kenapa Paulus ngomong seperti ini karena dia sudah bertekad untuk memilih jalan Tuhan dalam hidupnya meskipun tidak nyaman meskipun Nabi Agabus sudah jelas bahwa kamu akan dianiaya tapi dia tetap memilih untuk berangkat kamu nahan aku kamu menghancurkan hatiku artinya kamu membuat lemah aku sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat tetapi juga untuk mati di Yerusalem karena oleh karena nama Tuhan Yesus akhirnya menyerah Bapak Ibu pilihan Paulus tidak mudah tapi dia memilih itu kenapa demi hidup kekal demi manusia yang berkualitas amin di dalam hidup kita ini banyak pilihan kita bangun tidur pilihannya banyak mau memilih ikuti jalan Tuhan atau memilih jalan kita amin orientasi hidup Paulus sudah tidak sama dengan orientasi hidup manusia pada umumnya pilihan dan keputusan berlawanan dengan dunia dan dirinya inilah kualitas hidup Paulus apa yang dipilih itulah kualitas hidup Paulus amin ada satu kisah yaitu Rasul Pak Petrus dijanjikan reaksi kita itu bisa terlambat Bapak Ibu karena kedagingan kita kita tidak memilih jalan Tuhan ketika ada satu prista yang membuat kita marah otomatis marah atau ngomong yang tidak nyaman ketika kita tidak suka dengan pendapat orang itu dia ngomong sesuatu dan kita tidak suka refleks karena kebiasaan dalam diri kita manusia lama kita itu bisa ngomong itu membuat orang itu sakit yang mendengar itu bisa terlambat tapi karena orang ini mengasuk kebenaran dan memiliki sudut pandang yang benar dagingnya itu bisa terlambat tapi tetap selesai itu dia akan bicara di hati kita tadi itu salah dan dia nyesel itu dan dia memilih untuk hidup benar gimana dia menyelesaikan sorry ya tadi kata-kata itu bisa kita bisa terjadi seperti itu saya pernah ngalami seperti itu enak ngomong-ngomong apa saya bisa bohong karena ambilannya sesuatu selesai ngomong itu saya pulang dari rumah di jalan itu gak enak gemeteran rasa terlalu tinggi saya bisa rasakan di di badan saya sampai pulang saya ketemu istri kenapa kok kamu diem ya aku lagi gelisah apa aku ngomong yang gak benar yang harusnya ngomong seperti itu aku memilih yang salah dan saya semalam berdoa dan besoknya saya selesaikan harus berangkat ke tempat orang itu saya bilang sorry gak harusnya saya ngomong seperti itu reaksi kita bisa salah awalnya tapi tetap lah memilih jalan Tuhan walaupun terlambat amin ada suatu kisah yang saya belajar akan hal ini yaitu kisahnya Petrus ketika Roma dalam Aniaya Kaisar Nero membakar orang Kristen orang Kristen digantung dipikir jalan terus dibakar gitu dengan mudahnya orang Kristen dikejar-kejar dan Rasul Petrus ini sempat keluar ini ceritanya seperti ini namanya Kuofadis terkenyal Kuofadis menurut legenda tersebut ketika penganiayaan oleh Kaisar Nero semakin meningkat Petrus meninggalkan Roma untuk menyelamatkan diri dalam perjalanan keluar dari kota itu ia bertemu dengan Yesus yang sedang menuju ke arah yang berlawanan jadi dia keluar Roma Yesus mau masuk Roma ini pernah dicitakan kok sama saya berlawanan yakni menuju Roma Petrus kemudian bertanya kepada Yesus Domine Kue Fadis yang berarti Tuhan kemana engkau pergi Yesus menjawab aku pergi ke Roma untuk disalibkan lagi jawaban itu membuat Petrus merasa bersalah dan ia memutuskan untuk kembali ke Roma dimana akhirnya ia ditangkap dan disalibkan terbalik kelas Rasul Petrus pun bisa terlambat reaksinya tapi tetap dia memilih jalan Tuhan saya ngomong ini kenapa karena kita saya pun sering ngalami keterlambatan karena daging kita tapi jangan berhenti disitu tetap memilih jalan Tuhan karena itu yang membuat kamu berkualitas suatu ketika kamu gak akan terlambat lagi nanti amin Petrus menghindari kematian dia menyelamatkan diri sedangkan jemaatnya lagi dibakar di rumah dia keluar dari rumah untuk menghindari aneh ayah tapi dengan jalan dapat kasih karunnya ketemu Tuhan Yesus Tuhan Yesus gak ngomong gini eh balik kamu enggak Tuhan Yesus menuju rumah mau kemana Tuhan Yesus aku mau disalibkan lagi Petrus kembali dan dia memilih untuk disalib terbalik ikut Yesus butuh keberanian Bapak Ibu amen pilihan kita itu menunjukkan kualitas kita apa yang saya sampaikan ini tujuannya apa di dalam hidup kita ada pilihan pilihan pagi mau bangun mau ikut doa pagi atau doa sendiri doa pagi setelah itu apa yang kita pilih dengerin renungan baca Alkitab buang waktu itu itulah pilihan yang berkualitas pilihan jalan Tuhan jalan Tuhan adalah pilihan orang-orang yang berkualitas Anda gak akan bisa menjadi orang yang berkualitas secara dadakan nanti aja pak kalau nanti sudah napas saya sudah tinggal mau sedikit saya memilih Tuhan itu bukan makhluk yang berkualitas tapi oportunis setiap hari kita ada pilihan dan pilihan itu menentukan apa kita menjadi makhluk yang berkualitas amin terima kasih